Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini Kondisi terkini Nikta Mirzani sungguh sangat memprihatinkan Usai mengalami kekerasan fisik dan mental dari mantan kekasihnya Yaitu Rizky Irmansha Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Saksi mata saat Nikita Mirzani alami kekerasan dari Rizky Irmansha Buka suara Pengunjung hingga sok Selegram YOLO ini membuat pengakuan mengejutkan Terkait perlakuan Rizky Irmansha terhadap Nikita Mirzani Berdasarkan pengakuan YOLO ini Rizky Irmansha diduga sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Nikita Mirzani Mereka yang menyaksikan perlakuan Ajudan Prabowo tersebut pun hingga dibuat sok Nama Nikita Mirzani dan Rizky Irmansha Kini memang tengah hangat menjadi perbincangan publik Hal itu bermula Nikita Mirzani yang mengaku dirinya menjadi korban kekerasan Yang dilakukan oleh Ajudan Prabowo Subianto itu Sedangkan Nikita Mirzani mengungkapkan hal tersebut Setelah hubungan percintaannya dengan Rizky Irmansha kandas Sementara itu selegram YOLO ini Baru-baru ini melalui live di TikToknya mengaku Dirinya mengetahui kejadian Rizky Irmansha Yang melakukan kekerasan ke Nikita Mirzani YOLO ini mengungkapkan Ketika Rizky Irmansha datang di tempat kejadian Sang Ajudan tiba-tiba langsung menjambak rambut Nikita Mirzani tersebut Kejadiannya di Senopati Dia datang jam sepuluan kurang lebih Nah itu udah ada Nikita Mirzani disitu Nah gak lama dia datang rambutnya Nikita Mirzani langsung dijambak sama si Rizky Ungkap YOLO ini Lantas YOLO ini pun merasa bingung dengan perlakuan Rizky Irmansha kepada Nikita Mirzani Saat kejadian berlangsung YOLO ini membuat banyak yang mengetahuinya Disebutnya para pengunjung dan pegawai juga turut menyaksikan kejadian tersebut Sosok yang diduga sebagai saksi atas kekerasan yang dialami Nikita Mirzani oleh Rizky Irmansha itu buka suara Nikita Mirzani diketahui dan diduga menjadi korban kekerasan dari mantan kekasihnya Setelah mengunggah curhatannya di media sosial Instagram miliknya Seperti diketahui Nikita Mirzani mengaku jika dirinya mengalami kekerasan baik secara fisik dan mental Oleh seseorang yang dicintainya Orang yang melakukan kekerasan kepada Nikita Mirzani yang tak lain yakni kekasih barunya Rizky Irmansha Rizky, seseorang yang pernah aku cintai Menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidupku Kata Nikita Mirzani Di tengah hebohnya pengakuan Nikita Mirzani tersebut Salah seorang yang diduga saksi mata mencoba Menjelaskan perlakuan kasar Rizky Irmansha kepada ibu tiga anak tersebut Dalam penjelasannya kejadian kekerasan yang dialami oleh Nikita Mirzani itu terjadi di Senopati Saksi mata mengaku jika dirinya melihat Nikita Mirzani datang ke tempat itu pada tengah malam Yakni sekitar pukul 11.30 Seingat aku Nikita Mirzani datang ke Senopati sekitar jam setengah 12 malam Di sana posisinya RI sudah kobam Pas Nikita Mirzani datang RI langsung tarik Nikita Mirzani Lalu jambak kepalanya Bajunya sampai kayak palanya kena kursi gitu Ujarnya yang dikutip dari akun Instagram Lambe Danu Lebih lanjut yang diduga saksi ini juga mengatakan bahwa Pada saat kejadian Rizky Irmansha ditemani oleh kakak perempuannya Yang menyaksikan kekerasan yang diterima oleh Nikita Mirzani Beberapa waktu belakangan Sosok Nikita Mirzani disebut berubah Karena tak lagi muncul dalam huru hara di media sosial Nikita Mirzani mengunggah tulisian dalam Instagram terverifikasinya soal dirinya Yang mengalami kekerasan fisik dan mental Gak ada apa-apa kok Aku cuma mau ngeser pengalaman hidup aku saja sih Itu aku mau nulisnya mikir tiga hari loh Kata-kata yang aku tuliskan sebenarnya general Yang tidak menyudutkan siapapun dan tidak memojokkan Itu bagus loh kata-katanya Tapi sayang Kalau orang yang gak mengerti bahasa Inggris Mungkin akan digoreng kemana-mana Kata Nikita Mirzani Dia pun menegaskan tak ingin membahas sosok berinisial RI Yang muncul dalam tulisannya Perempuan berusia 38 tahun itu menegaskan Ingin mengingatkan pentingnya kesadaran untuk kesehatan mental Aku juga kaget sih Maksudnya tuh sampai apa ya namanya tuh ada keperasaan seperti itu Ya turut perhatian lah Karena aku lihat juga kan Nikita kan Dia itu memang butuh pasangan yang lebih dewasa yang aku lihat Makanya kayaknya kalau yang mantannya ini ya mantan Mungkin atau pasalnya gak tau lah sekarang apa Menurut aku kemudahan Dia itu butuh yang 40, 45, kayak gitu loh Jadi lebih ngomong dia gitu Tapi kan ini dari Rizky Irman saya juga katanya mau Semoga spill lagi nih soal Siapa yang spill? Rizky Irman saya Cowoknya katanya mau ngomong juga nih Ada beberapa perlakuan dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!